Intro Jadi memang kami sekerja kali ini sangat spesial Kenapa? Karena kita mengangkat salah satu tema yang unik dan mungkin belum pernah dilakukan sebelumnya Yaitu gimana kita bisa lebih mengenal Bapak Presiden Joko Widodo dari kacamata teman kerja selama 4,5 tahun Intro Pak Jokowi, karena itu kenapa dia selalu meninjau ke mana-mana, pelusukan, karena ingin mengetahui apa yang terjadi sebenarnya Jadi saya sendiri sudah bisa ikuti gaya itu Dan karena seperti sekarang, saya kira sekarang ini beliau begitu sibuknya sehingga berkantor 2 kali seminggu Karena saya ingin mengetahui betul apa yang terjadi atau bagaimana-mana masalah-masalah Kalau ditanya berapa intensi Pak Bapak? Apakah sehari sekali makan siang bareng atau telepon-teponan atau whatsappan? Bagaimana Pak? Tahun 2017 Anda 240 kali rata Oh wow Jadi setidak-tidaknya 200 kali itu Setidak-tidaknya Setidak-tidaknya Ditambah tentu perkemuan berdua atau apa-apa acara Saya kira Tiga ratus tiga ratus kairah dalam seluruh tahun Bagaimana perangkapan Bapak tentang pembangunan infrastruktur yang terangkat maksif During karanya Yang pertama 70 tahun merdeka lebih kita ketinggalan Infrastruktur kita dibanding dengan seharusnya atau dibanding dengan negara-negara lain Karena efisiensi dalam dunia bisnis Dalam dunia usaha atau masyarakat Itu sangat tergantung kepada infrastruktur Nah Maksudnya infra Atau perasalanan kebanyakan Indonesia Perang sebelumnya kan Jadi kalau kita ingin maju Mesti ada infrastruktur yang tidak ada negara yang bisa maju tanpa itu Dan itulah Kita semua setuju itu Memang Semua pemerintah juga Memutamakan itu Memang Pemerintah sekarang Kita lebih Lebih banyak memberikan angkaran Itu agar ekonomi kita berjalan dengan baik dengan cepat Kalau Jalan tol ini semua tersambung dengan Jalan tol ini Dengan Jawa kantor Surabaya itu 8 jam sudah bisa Terus Dibandingkan dulu mungkin 24 jam Baru disuruh ke Jakarta Itu semua akan mempermu murah-murah barang, efisiensi logistik dan juga pergerakan masyarakat lebih lampat. Karakter dengan infrastruktur saya kira tidak punya perbedaan, karena juga anda coak kalau macet dengan jalan pasti karakter anda langsung berolah marah-marah, jadi marah pasti, kehilangan jam kerja kalau anda kerja di hotel anda telah datang kena macet. Tiba-tiba di panci pak. Pasti temen-temennya pada marah-marah kapan ini makannya. Jadi, justru yang perbedaan itu, karakter bangsa akan lebih disiplin, soalau semua teratur. Coba kalau kita ke Eropa kan disiplin orang, tapi kalau di Jakarta kelompok macet ada yang belo-velo, ada yang saling mendaului, itu menjawabkan karakter kita nanti dianggap sudah sopan.